Halo semuanya Om Swastiastu and welcome to my channel Senang sekali saya Adilas Goro kembali terakhir keadaan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adilas Goro channel dan kita kembali lagi di konten ramal XGoro di konten ramal XGoro kali ini sangat kembali untuk membacakan pisan asmara untuk setiap Zodiac periode bulan Juli 2023 dan hari ini kita akan membahas tentang asmara dari Zodiac Virgo jadi buat teman-teman yang berzodiak Virgo silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir dan di skip-skip supaya kalian paham dan mengerti kira-kira ada baik-baik dari siapa sih yang muncul untuk asmara Virgo di bulan Juli 2023 tapi sebelum kita masuk ke dalam lagi ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru-baru channel ini jangan masuk subscribe dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan motivasi terbaru dari Adilas Goro channel jangan lupa juga untuk like komentar share supaya channel ini semuanya bergembang ditonton banyak kalian dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk sahabu dan memberikan tonton anak-anak lainnya apabila sudah subscribe sudah dipunyai loncengnya sudah di like juga kita akan sama saja pembahasan kita hari ini Tentang asmara dari Zodiac Virgo dan seperti biasa saya sudah menyatakan satu dekat telarot kita ajak terlebih dahulu sembari mengacang tidak lupa saya akan buat kalian sama yang mungkin ingat dikuas artis atau publik figur idola kalian yang hidup oleh saya bisa langsung aja tulis di kolom komentar jangan lupa setengah nama dan juga pengen dibahas tentang artis idola kalian tersebut boleh tentang karirnya boleh juga tentang asmaranya ataupun kalian mengonsolasi permasalahan pribadi kalian boleh tanya apa saja baik karir keuangan asmara bisa tanpa kamu sama si dia tingkat kesosokan kamu sama si dia apakah ada orang ketiga apakah ada sesuatu yang mengganggu buat kamu sama si dia langsung saja DM Instagram saya di at aditx-adits kores baru jangan lupa serangan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berdaya mohon maaf ya saya sambi karena tadi itu kartunya pada jatuh ya jadi saya umut dulu dan ini sudah cukup ya kita ajaknya dan kita akan mulai untuk sesi yang pertama dan yang pertama ini adalah untuk Virgo yang sudah memiliki pasangan kita akan ambilkan yang pertama media di sini muncul kartu strength ya sehingga salah satu dari kartu mayor atau pun juga salah satu dari kartu utama terlihat ada seorang wanita yang duduk bersama sekor singa ya wah terlihat agak merangkutkan tapi meskipun terlihat agak merangkutkan ini ada tanda-tanda yang bagus untuk Virgo dengan pasangan karena kalian berdua itu sudah memiliki kekuatan yang cukup bagus kemudian juga percaya diri yang tinggi supaya hubungan kalian itu bisa lebih dekat lagi bisa lebih harmonis lagi bisa lebih membahagiakan lagi ya jadi seolah-olah naik level untuk tingkat kecocokan kemudian juga dari perasaan ya perasaan cinta dan sayangnya itu masih kemarin itu masih biasa tapi semakin kesini ternyata semakin meningkat semakin tinggi dan mungkin nanti akan bisa berdampak yang sangat bagus untuk hubungan Virgo dengan pasalnya jadi mau ada permasalahan seperti apa itu kayaknya akan mudah dilewati mereka itu seolah-olah bisa melewatinya dengan mulus dan juga bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam waktu dekat ini seolah-olah kita akan mengambil kartu yang kedua di kartu yang bersama tadi lebih menunjukkan tentang hal-hal yang positif ya di sini muncul kartu The Carrier ini juga salah satu dari kartu mayor ya salah satu dari kartu utama juga jadi sudah dua kartu utama yang muncul untuk setiap pertama ini dan ini lebih menunjukkan tentang saat yang sangat tepat untuk Virgo ya kalau misalkan ada keinginan ataupun juga harapan untuk kisah asmaranya sepertinya akan dipermudah kemudian juga diberikan jalan yang mulus untuk menggapai cita-cita pun juga mimpinya bersama pasangannya jadi kalau misalkan kamu sama pasangan kamu itu ada rencana akhir-akhir ini beberapa periode kedepan itulah ya mungkin ada rencana apa atau mungkin ingin pergi kemana itu itu kayaknya akan ada jalan yang mulus kemudian juga akan diberikan kemudahan juga ya akan diberikan apa yang kalian inginkan gitu lah ya jadi hal-hal serana hal-hal yang mungkin bersifat biasa tapi berdampak bagus untuk hubungan kalian itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin supaya hubungan kamu dengan pasangan itu bisa lebih harmonis bisa lebih membahagiakan lagi jadi intinya ini adalah saat yang tepat untuk kamu memperbagi hubungan kamu dengan pasangan kalau misalkan mungkin kemarin sempat ada permasalahan ini juga salah satu cara ataupun juga momen yang tepat untuk kamu dan pasangan kamu setelahnya ya kita akan ambil papias nomor tiga disini muncul kartu the whale of the whale of fortune ya whale of fortune ini ada roda kehidupan jadi pojok-pojoknya ada berbagai macam simbol ya untuk kartu kartu yang ketiga ini juga salah satu dari kartu mayor ya ini jadi kartu utama muncul semuanya ya ketiga kartu ini kartu utama semua jadi lebih mencoba tentang hal-hal positif ini juga hasilnya bagus tentang naik turun dalam suatu hubungan itu masih akan tetap ada tapi Virgo ini masih bisa melewatinya masih bisa memberikan dorongan dan juga support kepada sang pasangan jadi ini sangat-sangat luar biasa dan menunjukkan sisi-sisi positif dalam kehidupan nantinya dan disini juga saya lihat apabila Virgo ini sudah memiliki kesihatan dan pasangan dia itu mau untuk memperjuangkan dan mau untuk membuktikan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu yang sudah kontrol ini ya banyak hal-hal positif yang nampak disini dan Virgo ini memiliki kriteria yang sangat luar biasa ya sebagai seorang kekasih ataupun juga pasangan dari siapapun itulah ya jadi kalau misalkan kamu memiliki pasangan yang berjuara Virgo dia itu adalah pasangan yang tahu-tahu dan mau untuk berjuang dan disini juga saya lihat bahwa hubungan Virgo dengan pasangannya akan semakin baik dan semakin harmonis lagi guys tunggu dulu sebelum kita lanjut videonya saya ingin informasikan buat teman-teman semua khususnya yang subscribe aritas guru channel silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horror misteri dan juga mistis ya kalian bisa langsung aja subscribe horor maniaks untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya mohon supportnya semoga channel saya semakin berkembang Oke kita lanjut untuk video selanjutnya selanjutnya kita akan mulai untuk sesi yang kedua sesi kedua ini adalah untuk Virgo yang belum memiliki pasangan kita akan ambil satu kartu saja disini muncul kartu the word ya lagi-lagi ini adalah salah satu dari kartu mayor salah satu dari kartu utama jadi untuk Virgo ini kartu utama muncul semua di sesi yang pertama muncul semua di sesi yang kedua juga muncul kartu utama dan apakah ini ini adalah sisi positif apakah sisi negatif ke disini lebih banyak positifnya ya meskipun masih tetap ada yang negatif tapi disini lebih banyak positifnya kamu akan mendapatkan sebuah petunjuk apabila memang ingin mendekati dengan seseorang beker memdekati si a misalkan ya mendekati si a ataupun ingin mendekati si b ada kebingungan disitu ya seolah-olah sangat buntu ingin menentukan sama siapa tapi lambat laun kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan apa yang kamu harapkan sama si a misalkan sama si b misalkan itu Tuhan itu ngasih petunjuk ayo kamu cocoknya sama via nah ini nanti akan diberikan petunjuk dan kamu lebih yakin lagi dalam memantapkan langkah kamu tapi kalau saya lihat disini memang masih ada kerabu-kerabuan dalam diri kamu dan itu menjadi PR abad kamu ya supaya bisa lebih menunjukkan bagaimana kinerja kamu kedepannya seperti apa kemudian juga perjuangan kamu seperti apa untuk bisa mendapatkan calon kebetulan kamu tersebut dan saya lihat disini masih banyak perjuangan yang harus kamu lakukan tapi meskipun perjuangan kamu masih banyak tapi dan saya lihat kamu memiliki peluang yang cukup bagus untuk mendapatkan pasangan dalam waktu dekat ini saya doakan semoga bisa segera mendapatkan pasangan yang memang itu adalah kriteria kamu dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua semoga bisa menjadi penasaran khususnya yang bersodiak itu yang lainnya bisa kalian cek di kolom deskripsi sudah saya sertakan judul dan jual ini apabila sudah ada linya berarti sudah di-upload apabila belum nantikan ada tulisannya dan ingat dinanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas keadaan semasalah manusianya bisa berusaha dan berdoa manusia bisa berencana tapi tetap ada yang menentukan dan apabila saya ada salah kata salah ucap kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia adalah tempat yang salah dan tidak berdoa kata saya tidak berdoa menuduh diri kita ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa Om Santi 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 Om selamat menikmati